Tak sesuai ekspetasi, Tasha Kamila stres usai melahirkan anak kedua. Tasha Kamila menceritakan pengalaman usai melahirkan anak kedua bersama Randi Bahtiar. Ia sempat stres karena proses pemulihan pasca operasi CAESAR dengan metode ERAX tak sesuai ekspektasi. Di hari pertama ketika bayi aku lahir, kan bayi aku langsung dibawa ke NICU, aku punya ekspektasi kalau dalam dua jam aku sudah bisa bergerak. Ternyata tidak seperti itu, ujar Tasha Kamila di RSI Abrawijaya, Jakarta, Rabu, tanggal 4 Januari tahun 2023. 6 jam pasca operasi aku masih keliengan, belum bisa duduk. Baru bisa jalan itu 15 jam pasca operasi, kata dia lagi. Tasha Kamila pun menjelaskan bahwa saat proses persalinan anak pertama, ia sama sekali tidak merasakan gangguan. Efek di aku agak berbeda. Pas lahiran anak pertama aku feeling good saja, di ruang operasi juga masih bisa ngobrol, ujar Tasha Kamila. Sementara di proses persalinan anak kedua, Tasha Kamila butuh penyesuaian dengan metode ERAX. Kalau yang sekarang ini pas operasi aku ngerasa pusing, muntah-muntah. Terus ada side effect dari anestesinya yang bikin aku gatal-gatal satu badan, kata dia. Rentetan pengalaman kurang menyenangkan itulah yang sempat membuat pikiran Tasha Kamila terbebani. Itu ngebikin aku agak feeling down sedikit. Soalnya aku gak bisa ngapa-ngapain setelah persalinan. Aku belum recover dan belum bisa ngapa-ngapain buat bayi aku, kata Tasha Kamila. Kondisi mental Tasha Kamila berangsur pulih setelah diperkenankan melihat bayinya di hari kedua pasca persalinan. Di hari kedua ketika sudah mulai bisa bergerak, aku bisa visit bayi aku di NICU. Dari situ Alhamdulillah aku jadi ngerasa lebih baik, ucap Tasha Kamila. Tasha Kamila dan Randi Bahtiar menyambut kelahiran anak kedua pada tanggal 1 Januari tahun 2023. Bayi berjenis kelamin perempuan itu mereka beri nama Savanina Wardana Bahtiar. Sub indo by broth3rmax